Intro Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini masalah Sarah Sarah itu sudah detail Misalnya gini, kamu motong ayam Motong ayam harus sekali gesret jadi Jangan sampai Nyiun sewu dua kali Jangan-jangan misalnya gini Ayam tak potong, pas ke kiri separuh Ya, ke kiri separuh Hulkumnya, Pak Arifin datang Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Terus santai jagungan dulu Jagungan sampai besoknya itu gak meneruskan Barang-barang malah, salam Ingat ayam saya ini Ketika saya meneruskan ini Potensi ayam ini sudah mati Atau sudah hidup yang, ini masih Atau sudah hidup yang sudah Tidak normal, artinya apa Penyembelian kedua yang mengeksekusi Jadi sebenarnya ngeksekusi barang mati Yang penyembelian pertama gak bisa dikatakan penyembelian karena gak sampai mati Penyembelian kedua berstatus setengah mati Nah, kalau seperti itu maka haram Nah, kecuali itu dilakukan secara foron Foron dicotohkan, nyembelah Ternyata pesinya kedua, terus ngambil Yang lain, tapi foron langsung Atau terjatuh, ngambil langsung Itu boleh karena ditoleransi Tapi kalau Kalam Ajin Nabi Seperti itu Pak Riffin Alhamdulillah Jadi, nah itu Sarah, bicara sama detail itu Sarah Jadi ada sekian kemungkinan Jadi, ya Jadi itu masih yang diandekan Apa Nah, hayat mustakira itu Batasnya Hayat mustakira itu Kalau dia betok-betok Itu ya karena karbnya Maksudnya gini Gimana Cororofi Tew itu Engkek Cororofi Tewi Cororofi Tewi Cororofi Tewi melihat besok Itu karbnya masih lari Jadi, misalnya ada ayam Ayam kita sembelah Baru luka Luka sedikit Belum sampai Andaikan dibiarin Ya mungkin suatu saat sembuh Luka Terus melihat kamu lari ketakutan Karena kamu dianggap gladiator Killer lah Nah, itu berarti punya Hayat mustakira Tapi sudah Kalau kamu sembelah Karena ngeriwit Rohku Yisrawet di Ya kan Mau demo ya Sudah enggak berkutik Ya, dia berarti Tidak punya hayat Mustakira Ya, batasannya itu Jorok Nah, dalam Masjab-safi Sarat sahnya penyembelian Harus diwantu punya Hayat mustakira Nah, ini Sarah ya Jadi Sarah itu Lebih jelimet Nah, makanya Kenapa Enggak boleh nyebeleh Pakai yang tumpul Mas Nafis Takutnya Ayamnya itu Ngalami doh-doh Doh-doh Ditekek Misalnya Pakai Pesok tumpul Ini-kini ketekek Takut Kan dia misalnya Ayamnya jantungan Rok Seduk kan Sudah gitu ketekek Nah, itu mati dulu Pasti itu Jadi pas dia Nge-gongguk Sudah mati Jadi nanti kalau di akhirat Sepertinya saya sudah mati Wah, apalagi Nganggu keris Nogososro Wah, itu Sudah ngereng Sakti Kan diginikin Sudah Mati kan Makanya bahaya Nge-gongguk pakai keris-keris sakti Karena sebelum terpotong Sudah mati Saking saktinya Keris itu Misalnya Makanya Nanti suatu saat Ada pertanyaan Boleh enggak Nge-gongguk 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 Orang yang raihnya Itu sangat Wah, itu haram Kena Oh, mesti mati dulu Pemisen Tatonan Iya, gak elgodho Ayamnya jenis apa? Stroke Jenis Penakut Pas mau disembelah Tidak mati Jadi Hati-hati ya Nge-gongguk Jadi Kalau orang kampung Pak Arifin Orang kampung Mudin-mudin kampung Mungkin kalau orang kota Sudah nyon Saya gue gak peduli Kalau orang kampung itu Itu Apa itu Pak Arifin Kalau nge-gongguk Sampai apa itu Ilatnya dikeluarin Iya, karena takutnya Katanya Beberapa yang kaget Itu kelot Ketelan Iya, ketelan Itu ya ada kearifan Tapi ya Terlalu Menyiksa ayam Tapi memang potensi Katanya Pak Arifin Katanya Katanya yang ahli-ahli Itu ya Jadi kalau dia jago Mau disembelah Saking takutnya itu Kalau orang Jawa Kalau takut kan Ya ngelak idu Tolong Jawa Itu kalau orang takut Kadang Kayak Ayam itu gak ketakut Kadang ininya terus Tidaknya masuk Akhirnya pas disembelah ini Enggak kenal Nah makanya terus Banyak mudin yang punya kitiar tadi Pernah lihat loh Pak Yang ayam jago itu Ilatnya di Itu ya tidak wajib Cuma Tidak bisa kita salahkan Tapi kata Tapi kata penyembelah-penyembelah ini Tak tanya Exeter-exeter yang lain Saya belum pernah nyembeli ayam Karena ini kan Selain gak profesi Saya juga gak mentolonan Tapi ini beberapa Kevia Yang penting kita tahu ilmunya Yang paling pokok itu Ya kira-kira Tapi itu tadi Caranya Semua itu Harus Mengalami Atau masih punya Hayatun mustafir Nah Takutnya dalam konten Nyembelah yang Apa tadi Saya bilang separuh tadi Itu jamnya normal gak Sudah jam 11 Oh jam mati almarhum Itu gak halal disembelah Sudah Sudah mahitah Ya makanya saya bingung Ya jadi Itu pak wafaya Pentingnya sarah itu Seperti itu Matan itu kan Asal nyembelah saja Tapi disarah diterangkan Jangan hanya nyembelah Yang disembelah Harus ada Hayatun mustafir Karena dikatakan penyembelian Adalah menghilangkan nyawa Dengan cara yang syari Kalau nyawanya saja Sudah hilang Bukan nyembelah Nah potensi itu ada Ketika jago kamu Sembelah pakai Yang tumpul Ini ada Hewan itu juga Kayak manusia loh Karena punya hati Ketika takut Bisa saja mati Nah takutnya ulama kan Ini ngalami dohtoh Kayak orang ditekek Kan mati kan Ditekek kaget Contoh gampang gini Orang ditekek perempuan Kemungkinan mati itu kecil Karena murni Hanya ngalami Pernafasan Kita gak ditekek Kita kan ditekek kaget Terus dua reaksi tubuh Takut sama gak bisa Bermas Itu kan lebih cepat Kira-kira kan gitu Ini sudah takut Dongok-dongok Itu kan Niksa Saya sering ketemu orang Yang ahli nyari Ular Nyari apa Itu ya gitu Filosofinya Sama seperti orang perang harus bikin takut itu kewan, harus nak disewentak, itu terlalkan dari terlalkan itu orang kaget terus terpaku itu teorinya Khalid bin Walid kan gitu kalau perang, supaya musuh takut kamu tahu saya, kami siapa? kita ini membawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup pasukan kami ini berani muda, berani muda, berani muda berani mati akhirnya musuh kan diantara syaratnya perang kan gitu harus bikin musuh itu takut, gemeter nah, nah, terlalkan itu gampang terlalkan itu sepokoknya tadi kepaku tadi agak berkutik paham ya? nah, jangan-jangan ayam yang kita sembelih emang, boleh seperti, dongok-dongok mati duluan gitu loh nah, makanya terus kata musuh neb kalau bisa itu usahakan sekali jadi tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi kira-kira karena tadi, gak kebayang kan kalau baru separuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Rikin, seperti kabarnya baru itu terus ingat diteruskan lagi kemungkinannya sudah mati nah, makanya ya, tapi lagi-lagi ini syarat ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim kalau dua kali tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian dikatakan menyembelian belum sempurna dikatakan hidup toh nanti pasti mati berarti tidak mengalami hayatun mustangkir jadi ini semoga dapat farukah dari para ulama jadi, saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntah teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyun-syawun tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan nah, syarah itu sono fardul masalah ya, Pak Arifin Isla mengandikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya alternatif gimana? kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C kalau A gagal B sudah siap B sudah siap jadi kalau masuk surga pintu satu tidak bisa? pintu yang masih itu kedua memang teras ini sumberanah bergi al-fatiha terima kasih 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 terima kasih